Intro Sobat senior yang dikasih Tuhan Senang kita bertemu lagi dalam program Jendela Hati hari ini Saya adalah Pendeta Emeritus Iman Santusol dari GKI Salatiga Judul renungan kita hari ini adalah Hati yang tergerak mempersembahkan Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini Sebelum kami beraktifitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan Berkatilah kami, Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini Adalah dari kitab keluaran pasal yang ke-25 Ait yang ke-2B yang berkata demikian Kamu harus memungut persembahan khusus bagiku Dari setiap orang yang tergerak hatinya Ada seorang nenek yang hidup di sebuah panti freda Setiap hari minggu di panti itu diadakan ibadah oleh sebuah gereja Dalam pelayanan ibadah minggu itu Ada seorang kolektan yang mendatangi seorang nenek Sang kolektan ini ternyata sudah beberapa kali melayani ibadah di panti itu Dan ia bertanya kepada nenek itu Mengapa setiap kali nenek itu memberikan persembahannya Ia selalu memberikan dengan tersenyum Dan si nenek menjawab dengan mantap Ia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan tersenyum Karena ia tulus memberikannya kepada Tuhan Apa yang ia punyai diberikannya dengan sekenap hatinya Nenek itu percaya bahwa Tuhan suka kepada hatinya Yang dikerakkan dengan sukacita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Inilah yang diingin Allah Melalui firmanya kepada Musa Bagaimana umat Israel harus mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan Sebelum semua soal tentang bagaimana mempersembahkan kepada Tuhan Apa saja yang harus dipersembahkan Tuhan mengingatkan sebuah hal yang sangat penting Yakni bahwa semua persembahan itu harus diberikan dengan hati yang digerakkan oleh sukacita kepada Tuhan Mari kita terus belajar untuk memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan Tuhan memberkati Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain Selamat peraktifitas Saya selalu Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!